Intro Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Persembahan Janda Miskin Yang berdasarkan pada Injil Markus bab 12 ayat 43 Maka Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata kepada mereka Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang Yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bacaan hari ini menampilkan kisah seorang janda yang memberikan persembahan Dikisahkan saat itu Yesus sedang mengajar orang-orang dengan berkata Hati-hatilah terhadap ahli-ahli Taurat Yang suka berjalan-jalan memakai jubah panjang Dan suka menerima penghormatan di pasar Yang suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat Dan di tempat terhorbat dalam perjamuan Yang menelan rumah janda-janda Sedang mereka mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang Mereka ini pasti akan merima hukuman yang lebih berat Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan Dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar Lalu datanglah seorang janda yang miskin Dan ia memasukkan dua peser Yaitu satu duit Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka Aku berkata kepadamu Sesuguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak Daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya Tetapi janda ini memberi dari kekurangannya Semua yang ada padanya Yaitu seluruh nafkahnya Saudara-saudari terkasih Yesus memuji janda yang memberi persembahan dua peser Peser atau lepton dalam bahasa Yunani adalah Mata uang Yahudi terkecil Satu peser atau laptop Sama dengan setengah duit Maka dua peser sama dengan satu duit Sementara pada waktu itu Yang paling banyak dan umum digunakan adalah dinar Satu dinar adalah upah sehari untuk seorang pekerja Satu dinar sama dengan seratus dua puluh delapan peser Jika dirupiahkan satu dinar Yakni upah kerja sehari kira-kira tujuh puluh lima ribu rupiah Maka persembahan janda yang berjumlah dua peser nilainya Sekitar seribu dua ratus rupiah Nilai seribu dua ratus rupiah tentu terbilang sangat kecil bagi orang kaya Namun janda itu adalah orang miskin Dan justru di dalam kemiskinannya Dia memberi persembahan yang besar Yang melebihi semua orang Nilainya menjadi besar Karena uang dua peser adalah jumlah semua harta yang dimiliki janda itu Artinya setelah janda itu memberikan uang dua peser Janda itu tidak memiliki uang Dia tidak punya apa-apa lagi Saudara-saudari terkasih Ada alasan lain Dari sekedar memasukkan uang ke dalam peti persebahan Yakni menyangkut iman dan niat Sebab ada orang yang memberi sumbangan atau memberi derma Hanya sekedar untuk dipuji dan dikagumi Orang yang demikian tidak memiliki niat yang baik dan tulus Mereka akan marah atau tersinggung Bila pemberian mereka tidak dihargai Sedangkan orang tulus akan berusaha Memberi sesuatu secara sembunyi-sembunyi Mereka yang memberi dengan niat yang baik dan tulus Tulus pun tidak akan marah Atau tersinggung saat pemberian mereka tidak dihargai Atau tidak mendapat ucapan terima kasih Sementara dari segi iman Orang yang memberi seluruh harta yang dia miliki Seperti yang dilakukan janda dalam Injil hari ini Menunjukkan iman yang besar Manusia yang demikian Percaya kepada Tuhan Bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan dirinya Dia tahu bahwa Tuhan maha baik Dan selalu memenuhi kebutuhannya Tindakan dan perbuatan janda ini Tentu sangat sulit untuk kita teladani Sebab kita sering memakai akal budi kita yang terbatas Kita sering berpikir bagaimana mungkin Saya bisa hidup dengan gaji satu juta per bulan Padahal saya memiliki tiga orang anak Namun kenyataan menunjukkan banyak keluarga Kristiani Yang bisa hidup dan menyekolahkan anak-anak mereka Dengan penghasilan yang pas-pasan Saudara-saudari terkasih Gereja Katolik memang tidak menetapkan berapa jumlah uang derma Atau kolekte yang kita harus kita sumbangkan Dalam hal ini Gereja lebih mementingkan keikhlasan Serta ketulusan kita dalam memberi sumbangan Sebab apa gunanya seseorang memberi derma dalam jumlah besar Tetapi diberikan dengan terpaksa Hal itu tidak akan menjadi berkat bagi gereja Dan bagi umat yang bersangkutan Lebih baik orang memberi dalam jumlah yang kecil Tetapi disertai dengan keikhlasan dan ketulusan Apa yang diberikan dengan ketulusan dan keikhlasan Akan mendatangkan berkat bagi gereja Dan bagi umat yang bersangkutan Namun sumbangan kolekte atau derma yang kita berikan Perlu disesuaikan dengan pendapatan kita Kalau seorang umat mendapat rezeki Atau gaji yang selalu meningkat Atau naik dari sebelumnya Tentu nilai sumbangan yang kita berikan Bisa kita tambah Kita pun berkaca dari kehidupan jemaat perdana Yang rela menjual harta bendanya Untuk dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkan Apakah kita sudah memberi persembahan Seperti seorang janda Yang mendapatkan pujian dari Yesus Bukan pujian dari manusia Marilah kita berdoa Tuhan Yesus Kristus Engkau memuji seorang janda yang rela Memberikan persembahan dari kekurangannya Bahkan dia memberi seluruh nafkahnya Ajarilah kami Untuk memberi dengan sukacita Sehingga apa yang kami berikan Menjadi berkat bagi gereja Dan bagi kami Doa ini kami persebakan Dalam nama Yesus Tuhan dan pengantara kami Amin Semoga kita semua Selalu dinaungi Dan dibimbing oleh berkat Allah Yang Maha Kuasa Bapak Dan Putra Dan Roh Kudus Amin Sampai jumpa